Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Dalam kesempatan ini Kita akan membahas Tiga pintu syetan masuk kepada manusia Menurut Imam Ar-Razi Dalam tafsirnya Mahfatihul Ghweb Ada kesempatan terbuka bagi syetan Untuk memasuki manusia Yang pertama pintu syahwat Yang kedua pintu godob amarah Dan yang ketiga pintu al-hawa Yang namanya syahwat Padanannya adalah bahimiyah binatang Birahi padanannya adalah binatang Yang kedua Yang kedua melalui pintu godob amarah Yang menyebabkan manusia berkarakter sabu'iyah Seperti serigala jahat Dan yang ketiga melalui pintu yang namanya al-hawa Maka padanannya adalah syahwat Akibat perbuatan syahwat Itu berbahaya Tetapi dengan godob Lebih berbahaya Apalagi dengan yang namanya al-hawa Sangat-sangat berbahaya Karena itu Kalau syahwat Hanyalah hewan Tetapi godob Itu serigala Yang namanya al-hawa syaitanya Masing-masing karakter ini Kalau syaitan sudah masuk syahwat Maka lahirlah dua karakter buruk manusia Yang pertama Al-Bakhlu Bakhil Dan yang kedua Al-Khirsu Ambisi Jadi sesungguhnya Manusia ambisi Itu karena Syaitan masuk Demikian pula bakhil Karena itu pantas Kalau Ada hadis memetakan Janganlah kalian berdua Yang berlainan muhrim Yang bukan muhrimnya Kenapa Nanti yang ketiganya Syaitan Artinya Kalau sudah syaitan masuk Wanita biasa-biasa saja Lama-lama menjadi cantik Orang masuk diskotik Padahal kalau di siang hari dilihat Biasa-biasa saja Tapi kalau malam hari karena syaitan masuk Maka semuanya istimewa Itulah yang namanya karakter yang keluar Dari yang namanya Syahwat Maka bakhil dan ambisi Kemudian dari Gotob Yang melahirkan karakter serigala jahat Maka muncullah dua karakter buruk Yang namanya Ujub Bangga diri Dan yang kedua adalah Al-Kibru Sombong Ujub terhadap Kedalam Sombong Terhadap Orang lain Bahkan dirinya ingin disombongi oleh orang lain Dan yang ketiga Karena Al-Hawa Syaitannya Maka lahir dua karakter buruk Yang disebut Dengan Al-Kufru Al-Kibru Wal-Bid'atu Kekafiran Dan Bid'ah Sehingga Keluarnya adalah sesuatu-sesuatu yang Jauh dari Rahmat Allah Kalau enam karakter buruk ini Bersatu dalam diri manusia Yang pertama Yang namanya Bahil Ambisi Ujub Sombong Kemudian Bid'ah Dan kekupuran Bersatu Maka Lahirlah satu karakter yang terburuk Dalam diri manusia Yaitu Hasad Dan orangnya disebut Hasid Dan orang yang hasad Asyaru min iblis Orang yang iri Lebih jahat daripada Iblis Naudhubindah bin Zalik Kenapa? Karena Sejahat-jahatnya iblis Tidak pernah membunuh Kecuali Membisikan Tetapi Kalau manusia Sudah Iri Sudah dengki Maka Menghalalkan segala cara Naudhubindah bin Zalik Disinilah pentingnya Puasa Ramadan Akan mengatasi Hal-hal yang Buruk tersebut Terima kasih Walaikum Waalaikum Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax